Sebanyak 20 pemain yang dipanggil pelatih Sintai Yong, untuk memperkuat timnas U23 di SEA Games 2022, terdiri dari 2 penjaga gawang, 6 pemain belakang, 9 gelandang, serta 3 penyerang. Di antara mereka termasuk 3 pemain senior dan 4 pemain yang tampil di luar negeri. Selain itu, ada pemain debutan seperti Marcelino Ferdinand, Ilham Rio Fahmi, dan Ronaldo Joibera. Indonesia pun dipastikan tampil dengan kekuatan terbaiknya setelah Egi Maulana, dan Witan Sulaiman dipastikan bergabung. Selain itu, Sadil Ramdhani, akhirnya diizinkan oleh timnya Sabah Fa untuk tampil di SEA Games 2022 bersama timnas U23. Ada pun slot pemain senior bakal diisi Fahruddin Arianto, Mark Klok, serta Ricky Kambuaya. Bagi Klok, SEA Games 2022 bakal menjadi debut pertamanya di ajang internasional, sementara Kambuaya, dan Fahruddin sudah menjadi andalan Sintae Yong, sejak piala AFF 2020. Berikut ini adalah daftar lengkap pemain timnas Indonesia U23 cabor sepak bola putra di SEA Games 2022 Vietnam. Posisi penjaga gawang, Hernando Arisutaryadi, Persebaya Surabaya. Muhammad Adi Satrio, Persik Kediri. Posisi back, Asnawi Mangkualam, Ansang Riner's, Elkan Bagot, Ipswiftown. Fahruddin Arianto, Madura Unitet, Rizky Rido, Persebaya Surabaya. Feandra Dewangga, PSIS Semarang. Firza Andika, Persija Jakarta. Posisi gelandang, Rahmat Irianto, Persib Bandung. Mark Lok, Persib Bandung. Syahrian Abimanyu, Persija Jakarta. Marcelino Ferdinand, Persebaya Surabaya. Riki Kambuaya, Persib Bandung. Egi Maulana, FK Senika. Witan Sulaiman, FK Senika. Muhammad Rituan, Persik Kediri. Sadil Ramdhani, Sabah FC. Posisi penyerang, Ronaldo Joubra, Madura United. Ilham Rio, Persija Jakarta. Irfan Jauhari, Persis Solo. Irfan Jauhari, Persija Jakarta. Faheld Jauhari, Persija. Navi Jauhari, Persija Jakarta. questa varie ilham release. Keraja work comment a chiude. Svilete inскую martiri. Svilete, pittaca. Svilete in un suçrito. Svilete in un suçup. Svilete a teedrea.